Pada 20 September, Rusia kembali melakukan uji coba rudal balistik antarbenua RS-28 Sarmat di Kosmordrom Placets yang dilaporkan berakhir dengan kegagalan. Rudal yang disebut-sebut oleh Rusia sebagai komponen utama penangkal strategisnya meledak di silo peluncurannya, meninggalkan kawah besar dan menyebabkan kerusakan signifikan pada lokasi uji coba. Demikian menurut analis OSIN MENMI-RC. Ini menandai uji coba keempat rudal Sarmat yang gagal, yang sebelumnya diklaim Rusia telah ditempatkan dalam status siaga tempur. Citra satelit dari Planet Labs yang dibagikan oleh MENMI-RC mengindikasikan bahwa ledakan kemungkinan besar terjadi selama proses pengisian bahan bakar. RS-28 adalah rudal berbahan bakar cair yang dapat menjelaskan mengapa kegagalan terjadi sebelum peluncuran. Tidak adanya aktivitas dari unit pengintaya NATO, Kobrabal, pada hari uji coba, mendukung teori bahwa ledakan terjadi sebelum urutan peluncuran. Kegagalan rudal tersebut yang terekam dalam citra satelit merupakan yang terbaru dari serangkaian kemunduran program rudal strategis Rusia. Uji coba pertama dan satu-satunya uji coba RS-28 Sarmat yang berhasil dilakukan pada April 2022. Sejak saat itu, Rusia mengalami kesulitan berulang kali, dengan 4 kali gagal uji coba hingga saat ini. Dalam perkembangan terpisah, laporan terbaru menunjukkan bahwa analis Amerika Serikat telah mengidentifikasi potensi lokasi rudal baru Rusia SSC-X-9 Skyfall bertenaga nuklir, sebutan oleh NATO, di dekat Polok, Da, sekitar 475 km sebelah utara Moskow. Analisi satelit menunjukkan pembangunan sembilan landasan peluncuran horisontal yang berdekatan dengan fasilitas penyimpanan hulu ledak nuklir.